Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin bahas potensi saham BUMN Karya di tengah ketakutan para investor akan debt-nya yang besar. Apa benar BUMN Karya sebegitu jeleknya? Kali ini saya akan review apakah penyebabnya sesuai estimasi saya. Juga saya akan berikan estimasi bottom dan potensi lanjutannya. Jadi tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. BUMN Karya melawan ketakutan hutang. Seperti biasa, saya memberikan sebuah analisa IHSG. Ini ada pada video sebelumnya, yaitu ada IHSG, GCI, Sell in May and Go Away. Target saya sebenarnya sudah tercapai ya. Karena target saya itu adalah penurunan IHSG adalah antara 9,9 sampai dengan 13,67%. Tetapi IHSG telah mencapai level penurunan sambil dengan minus 11,48% dari titik tertingginya. Nah, jadi saya melihat titik penurunannya IHSG ini tidak akan melampaui level 6.700 seperti di gambar ini. Nah, ini yang saya maksud level 6.700-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke perusahaan karya. Seperti biasa, saya ingin kasih background dan latar belakangnya. Teman-teman bisa melihat. Ada ADI, PTPP, Wika, Waskita. Mereka berada pada sektor infrastruktur, dan berada pada industri infrastruktur berat. Nilai kapitalisasinya, seperti yang saya sajikan. Jadi yang terbesar itu adalah Waskita ya, kalau dari segi nilai kapitalisasi. Terus, tapi yang menarik adalah dari segi floating, saham floating-nya adalah yang terkecil itu adalah Waskita. Nomor dua terkecil itu adalah Wika, dan PTPP sama ADI itu ternyata sama jumlahnya. Dan berikut ini di bawah adalah pengendalinya. Mereka adalah masing-masing Republik Indonesia ya, untuk pengendali dari perusahaan-perusahaan karya. Ini perlu dicatat nih, karena ini penting bagi investor untuk memahami strukturnya nanti. Oke, IHSG versus BUMN karya. Saya mengambil year to date sampai dengan 29 Juni, di mana saya melihat IHSG masih outperform atau masih mengalahkan pergerakan harga daripada para BUMN karya ini. IHSG year to date sampai dengan 29 Januari berada di level 4%, sedangkan ADI, ADI berada pada minus 13%, ini ADI yang warna hijau minus 13%, PTPP minus 6%, Wika minus 14%, dan WSKT minus 13%. Ini ya, secara year to date return. Oke, yang ditakutkan dari BUMN karya. Yang pertama, hutang terlalu besar, modal tidak akan cover hutang, dan susah mendapatkan untung yang besar. Pertanyaan saya yang suka memberi alasan seperti itu, kenapa saham perusahaan karya masih tetap bisa naik. Nah, itu yang paling penting yang harus teman-teman investor untuk memahaminya. Mari kita simak alasannya menurut saya dulu. Untuk menyingkirkan keraguan atau ketakutan, kita harus mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Saya mulai dengan debt breakdown, atau saya bongkar breakdown dari hutangnya para perusahaan karya. Seperti teman-teman ketahuin, hutang itu saya share mungkin untuk teman-teman yang tidak atau kurang memahami akutansi. Hutang itu terbagi dua konsepnya. Ada short term debt, dan ada long term debt. Hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Nah, bila hutang jangka pendek, itu adalah artinya hutang yang durasi peminjamannya di bawah satu tahun. Biasanya hutang jangka pendek itu adalah hutang kepada supplier, teman-teman. Atau bisa juga hutang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja. Jadi itu biasanya durasinya hanya setahun. Sedangkan untuk hutang di atas atau long term debt, itu adalah hutang di atas satu tahun. Biasanya untuk korporasi nilai pinjamannya antara tiga sampai dengan lima tahun. Itu durasi peminjamannya untuk long term debt. Teman-teman lihat, struktur semua perusahaan karya, nyaris semuanya memiliki hutang yang besar itu hanya pada short term debt. Adi berada pada 89% di short term debt. PT PP 73% di short term debt. Wika 71% di short term debt. Hanya WSKT yang mempunyai hutang jangka pendeknya yang kecil, yaitu 30,74%. Dan hutang jangka panjang terbesar adalah WSKT. Ini kenapa saya sajikan kepada teman-teman. Jadi biar kita dapat memahami bagaimana kita menilai short term debt dan long term debt. Memang posisi mereka ini adalah berbahaya bila short term debt itu besar. Apalagi kalau teman-teman melihat, di dalam rumusnya, di dalam rumus ilmu keuangan, short term debt itu harus bisa di cover dengan posisi aset cash atau kas setara aset. Nah, teman-teman kita bisa lihat perbandingannya kecil sekali. Antara hutang jangka pendek sama posisi cash yang ada. Jadi berkata, kalau posisi cashnya ini tidak mumpuni atau tidak mencukupi, maka diasumsikan nanti hutang jangka pendeknya akan default, teman-teman. Nah, nggak apa-apa. Ini buat pemahaman dulu. Jadi memang konsep short term debt adalah kita harus membandingkannya dengan posisi cash pada suatu perusahaan. Nah, juga tapi yang paling menarik, ini sangat menarik bagi saya, hutang-hutang dari perusahaan-perusahaan karya ini, teman-teman bisa lihat, bila dilikuidasi, ini kan totalnya gede-gede ini, saya gabungin ya, sudah antara short term debt sama long term debt, ini gede-gede sekali nih. Yang menarik, mereka ini semuanya jadi aset, teman-teman. Nah, kalau jadi aset, sebenarnya mereka bisa meng-cover pembayarannya. Tapi ingat ya, ini jikalau konsepnya diterapin pada perusahaan biasa. Jadi total hutang semuanya, itu ter-cover satu banding satu dengan keberadaannya aset. Jadi bisa dianggap hutang yang dilaksanakan oleh perusahaan karya ini adalah hutang yang produktif, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman akan bertanya, loh, tapi kok kenapa hutang produktifnya terus membengkak dan terus membengkak? Nah, nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Jadi, saya ulang, kalau untuk melihat short term debt, perbandingannya adalah dengan posisi kas perusahaan, sedangkan untuk melihat total hutang, apakah itu in line dengan aset, nah, itu yang penting. Apakah in line dengan aset? Karena dengan kondisi perusahaan karya seperti ini, jumlah ekuitas atau jumlah pesetoran modal itu pasti tidak akan meng-cover jumlah hutang. Jadi kita harus melihat dari jumlah asetnya. Kalau jumlah asetnya adalah semua hutang, ini dalam arti kata akan bisa ter-cover dengan baik oleh perusahaan-perusahaan karya ini. Jadi yang harus di-worry dari perusahaan karya ini adalah hutang jangka pendeknya, teman-teman. Itu yang harus menjadi concern bagi para investor. Lalu mari kita lihat breakdown hutangnya dari perusahaan-perusahaan karya. Seperti teman-teman ketahui tadi di depan, perusahaan karya itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan pemerintah Republik Indonesia itu memberikan tender pekerjaan kepada perusahaan karya dan mempunyai ownership atau kepemilikan sebesar 51%. Kemudian perusahaan karya itu banyak meminjam atau melakukan hutang kepada BUMN Banking. Dimana BUMN Banking itu mempunyai atau harus memberikan dividen kepada pemerintah Indonesia kembali. Dan pemerintah Indonesia juga merupakan pemilik dari BUMN Banking sebesar kurang lebih 51% plus. Ada juga hutang-hutang yang perusahaan karya cari atau dapatkan dari non-BUMN Banking yaitu biasanya ini bersifat debt. Bersifat debt jangka panjang yaitu 3-5 tahun atau dia juga mencari tambahan hutang dari bank lainnya non-BUMN. Tapi saya rasa itu adalah porsinya kecil ya. Karena biasanya kalau saham, kalau bank non-BUMN dia akan meminta kolateral dan saya kurang yakin bahwa kolateral-kolateralnya perusahaan-perusahaan karya itu mereka miliki dan diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk dijaminkan kepada bank-bank non-BUMN. Jadi saya lebih melihat banyak hutang eksposurnya. Kemarin saya kalau nggak saya sempat ngebuka laporan keuangan BNI. Eksposurnya BNI itu lumayan cukup gede terhadap perusahaan karya. Ada sekitar kurang lebih 15-20% terhadap perusahaan karya. Jadi kalau teman-teman melihat skema seperti ini, jadi resiko hutang itu bukan berdasar pada perusahaan karya. Melainkan resikonya akan berada pada perusahaan Republik Indonesia, teman-teman. Lihat skemanya. Jadi simpelnya gini. Memang perusahaan karya mencari tender. Tetapi pekerjaan itu diberikan oleh pemerintah Indonesia. Berarti yang membayar perusahaan karya itu adalah pemerintah Indonesia. Kenapa, Mak? Kalau misalnya pekerjaan dari pemerintah Indonesia, tapi kenapa harus hutang? Karena pemerintah Indonesia atau konsep pembayaran di dalam perusahaan konstruksi itu adalah konsep tiering. Jadi pekerjaan harus selesai, baru dibayar. Pemerintah Indonesia harus selesai, harus dibayar. Jadi tiering berapa persen, berapa persen. Dan bila selesai, baru akan dibayar. Nah, oleh karena itu, perusahaan karya itu banyak mengambil working capital atau belanja modal dengan hutang melalui BUMN banking. Nah, inilah yang terjadi. Jadi, berbeda ya dengan swasta ya. Kalau di swasta, memang mereka mencari pekerjaan, tetapi pemberi pekerjaannya juga kadang-kadang bukan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, perusahaan swasta mencari hutangan. Dan hutangan mereka bisa gede. Nah, tetapi berbeda dari perusahaan karya, perusahaan karya itu harus berhutang karena harus menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi, resiko hutangnya itu, saya jelaskan kembali, bukan berada pada perusahaan karya, melainkan pada pemerintah Republik Indonesia. Nah, tadi saya sampaikan, jadi dalam LK-LK Bank BUMN, yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, adalah saya sempat bongkar isi LK Bank BNI, hutang-hutang BUMN karya itu adalah tercatat sebagai hutang terafiliasi. Yang artinya, bila perusahaan karya mengalami gagal bayar, di mana pekerjaan berasal dari pemerintah RI, maka bank-bank BUMN bisa dapat menagih langsung kepada pemerintah RI yang merupakan holdingnya. Jadi, ini tentu berbeda ya, dengan kasus Garuda ataupun Rakatao Steel. Paham ya teman-teman ya? Kasus BUMN karya adalah berbeda dengan kasus Garuda atau Rakatao Steel. Kenapa bedanya? Kalau di perusahaan karya, mereka memang diminta untuk membangun konstruksi, atau diminta untuk membangun infrastruktur, meskipun melalui sistem tender. tetapi kalau dalam kasus Garuda ada penyelewengan pembelian pesawat dan ada sewa pesawat yang dibengkakan, pemerintah tidak pernah meminta untuk Garuda menyewa pesawat baru atau membeli pesawat yang bagaimana, atau bagaimana tidak pernah ada permintaan seperti itu. Jadi, makanya kita bisa melihat dua case yang berbeda ya, di mana kalau si Garuda kemarin baru selesai masuk PKPU, tetapi perusahaan-perusahaan karya ini tidak ada yang masuk ke PKPU, karena semuanya adalah didukung oleh pemerintah Indonesia. Jadi, teman-teman lihat saja strukturnya seperti ini. Lalu yang akan menjadi pertanyaan ke teman-teman adalah, kalau begitu kenapa valuasinya bisa turun? Nah, ini yang harus teman-teman pelajari. Kita pertama, investor pertama-tama dalam berinvestasi pada saham adalah mengukur resiko. Nah, cara mengukur resikonya adalah, sorry, sesudah kita mengukur resiko, dan apabila resiko itu bisa kita terima, kemudian kita mencoba menghitung untung, atau potensi untung dari perusahaan tersebut. Nah, yang kita lihat sebagai investor, biasanya adalah cash flow from operation. Nah, cash flow from operation ini biasanya adalah tempat pembayaran klien. Nah, bila cash flow from operation ini negatif, maka hutang akan naik, atau cash flow pendanaan ini akan naik ya teman-teman. Nih, cash flow pendanaan akan naik. Sehingga bila cash flow pendanaan atau hutang naik, akan menaikkan beban bunga. Bila beban bunga ini sudah naik, maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Jadi, tangkap ya gambarnya teman-teman ya. Bila arus cash dari operasi itu negatif atau turun, maka perusahaan akan diminta mencari pendanaan melalui alternatif lainnya. Biasanya perusahaan akan meminta dari, yang paling gampang dan paling mudah itu adalah dari arus cash pendanaan. Sehingga bila arus cash pendanaan itu naik signifikan, maka akan menaikkan beban bunga suatu perusahaan. Sehingga setelah dari beban bunga naik, nanti akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Nah, itu menyebabkan valuasinya turun, yaitu turunnya profitabilitas perusahaan. Oke, mari kita lihat penjelasan buktinya sedikit. Saya akan share review saya di tahun 2017 mengenai BUMN Karya. Saya mohon maaf, saya hanya bisa ngasih tulisannya karena buktinya di WhatsApp Group sudah terhapus ya. Jadi, pada saat semua sekuritas bilang buy di awal tahun 2017, saya bilang sell di tengah tahun 2017. Kenapa saya bilang sell? Karena meskipun perusahaan-perusahaan karya membukukan net profit yang besar-besar, itu adalah net profit di atas kertas atau di atas buku. Sedangkan arus kas mereka adalah amburadul. Jadi, saat itu saya juga menilai arus kas dari perusahaan konstruksi itu benar-benar amburadul, bahkan negatif cash flow terus. Jadi, kalau teman-teman lihat chart-nya, maka dari tahun 2017, dari peak-nya, semua perusahaan konstruksi itu mengalami penurunan. Nah, setelah saya bilang sell di tengah tahun, kemudian saya rekomendasi buy dengan revisi lower target price di Oktober 2017. Ada ceritanya, karena kalau teman-teman lihat, kenapa perusahaan-perusahaan karya itu selalu naik mendekati akhir tahun, karena APBN sudah mulai dikucurkan untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi, mereka bisa tidak mengalami negatif cash flow lagi. Nah, saya waktu itu, saya rekomendasi buy di bulan Oktober dengan target price yang turun pada Oktober 2017, kemudian saya buy konstruksi di Oktober 2017. Jadi, saya lepas di tengah tahun, terus kemudian saya masuk lagi di Oktober 2017. Kemudian di awal tahun 2021, seperti yang teman-teman lihat nih, tanggal 29 Januari 2021, teman-teman bisa lihat bahwa Adi pada tanggal 29 Januari itu berada di 1.365 dan Waskita di 1.260. Ini saham-saham konstruksi pada saat itu naik menggila sebagai akibat dari apa ya, wat itu? Hingar-bingarnya SWF, Sovereign World Fund. Di dalam WhatsApp Group, saya kemudian memberikan rekomendasi sale dengan target bottom Adi berada pada 700-an dan Waskita Karya berada pada 500-600. Jadi, di 29 Januari, saya bilang pada saat Adi di 1.300 dan Waskita di 1.200, saya bilang Adi akan ke 700 dan Waskita akan ke 500-600. Kemudian kita lihat, 6 bulan kemudian, Adi lowest-nya masuk ke level 660, sedangkan Waskita levelnya masuk ke level 635. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena, ya, kenaikan salam-salam karya itu adalah bukan karena fundamental, lebih ke arah penyebabnya, hingar-bingarnya Sovereign World Fund. padahal Sovereign World Fund itu belum diresmiin, tetapi sudah melejit duluan. Artinya, dananya yang ada di Sovereign World Fund itu belum ada saat kenaikan harga, yang di saat kenaikan harga BUMN karya, untuk bantu kinerja cash flow-nya mereka itu belum ada dananya. Jadi, masih sentimen belaka. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke cash flow analisis tahun 2021 dan 2022. Teman-teman lihat, ini adalah cash flow analisis, ini saya bongkar, adalah cash flow operasi, investasi, pendanaan, dan ada total cash flow-nya. saya bandingkan adalah dengan pergerakan kuartal 1 dengan full year 2021. Kalau teman-teman melihat, cash flow from operasi paling besar didapatkan untuk full year 2021 itu adalah didapatkan oleh Adi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, gede sekali Adi mendapatkan cash flow from operasi, pembayaran. dan Wika malah negatif cash flow untuk tahun 2021. Sehingga Adi saat itu mempunyai cash flow yang lumayan besar untuk penutupan pada periode tahun 2021. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini generating cash flow-nya mereka, Adi. Bahkan Adi sepanjang 2021, Adi melakukan investasi, dan melakukan pembayaran hutang. PT-PP melakukan penambahan hutang, Waskita jelas melakukan penambahan hutang, dan Wika melakukan pengurangan hutang. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ada plus cash flow dari pendanaan, itu artinya suatu perusahaan itu mengalami atau menambah hutangnya. Begitu ya, teman-teman. Sehingga memasuki tahun 2022, Adi memiliki cash flow yang lebih bagus posisinya secara persentase wise. Jadi teman-teman bisa melihat, ini semua cuma pengurangan biasa. Tapi karena Adi di kuartal pertama ini mempunyai negatif cash flow yang besar untuk cash flow from operasi, maka Adi mengambil cadangan cash flow dari posisi tahun lalu, teman-teman. Ini gede banget, Adi mengambil cadangan posisi cash flow-nya mereka yang sebesar totalnya sebesar 1,8 triliun ini. Adi mengambilnya. Jadi memang Adi mengalami kesulitan di kuartal pertama ini. Tetapi dari sini kita melihat bahwa yang dilakukan Adi itu adalah tepat. Mengapa tepat? Karena Adi adalah mengambil cadangan cash flow yang ada dari tahun sebelumnya. Sedangkan pendanaan, ini penambahan hutang dilakukan Adi pada kuartal pertama. Sayang Wika masih belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertama, jadi kita belum bisa membandingkan, teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat perbandingannya untuk pemakaian cash flow dari tahun sebelumnya. Adi mengalokasikan pemakaian cash flow gede dari hasil cadangan cash tahun sebelumnya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi pendekatan saya untuk perusahaan karya adalah saya cenderung untuk melakukan pendekatan cash flow analisis. Jadi saya kurang memakai perhitungan net profit margin, operating profit margin, dan lain-lain. Tapi saya melihat pendekatan cash flow analisis. Dan valuasi saya, saya memakai EV per EBITDA atau enterprise value per EBITDA untuk menentukan mana yang lebih bagus. Nah, berdasarkan dari sini, teman-teman lihat, penggunaan cash flow paling rendah dari cash flow tahun lalu, setahun sebelumnya adalah dilakukan oleh waskita. Tertinggi adalah Adi Karya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, pendekatan saya adalah melakukan EV per EBITDA. Maka kita bisa lihat EV per EBITDA secara historis, teman-teman. lumayan mencengangkan bahwa perusahaan Adi Karya, semenjak tahun 2016, dia sering menjadi nomor satu, ini nomor satu nih, secara valuasi ya. Kemudian nomor dua, secara valuasi, dan kembali lagi dia menjadi nomor satu. Apa ini artinya? Jadi ini arti menandakan, jadi intinya gini, saya ngajak teman-teman investor tuh melihat seperti ini, kan ada empat perusahaan konstruksi. Kita nggak tahu nih, mana yang akan mempunyai delta perubahan paling besar. Yang kita harus nilai adalah yang mempunyai fundamental yang paling bagus. Tetapi sayangnya pendekatan fundamentalnya adalah bukan PER atau PBV untuk mereka, tetapi adalah pendekatan cash flow analisa atau analisa arus kas. Nah, jadi dari EVPREBITDA ini, kita melihat, kita akan meestimasi delta perubahan perusahaan konstruksi mana yang paling besar. Jadi nanti kita akan melihat apakah pelaku pasar juga melihat hal yang sama. Nanti kita buktikan. Ini adalah Adi semenjak tahun 2016 sampai tahun 2022 ini, Adi adalah perusahaan konstruksi yang dihargai paling mahal oleh para investor. Percaya nggak percaya? Anda terima atau tidak terima? Ternyata Adi adalah yang diberikan valuasi paling mahal oleh investor. Oke, saya tidak mendekati pendekatan-pendekatan valuasi yang standar pada perusahaan konstruksi. Mari kita lihat. Ingat, remember this, the market is always right. Jadi, maksudnya adalah segala ketakutan akan debt to equity ratio yang tinggi, kita sebenarnya bisa membaca dari apa yang market inginkan dari saham-saham konstruksi ini. Oke, saya tekankan lagi, technical analysis harus bisa mendukung fundamental analysis. Pada September tahun 2021, saya bilang, saya melihat adanya struktural fundamental dari perusahaan konstruksi. Jadi, tahun 2020 adalah bottom dari perusahaan konstruksi. ini estimasi saya. Mari kita lihat realitanya. Kita mulai dari PT PP. PT PP, Adi, Wika, Waskita. Teman-teman lihat, ini tahun 2020, 2021, dan ini tahun 2022. Kita lihat, support lainnya ini mengalami kenaikan. Yang berarti memang ada, mulai ada struktur perubahan. Sudah mulai saya lihat adanya struktur perubahan, karena law 2021 ini tidak mengalahkan law 2020. Seperti itu, teman-teman. Yang harus teman-teman lihat. Kemudian law di 2022, apalagi sekarang sudah mulai memasuki kuartal 3, tidak mengalahkan law 2021. jadi jelas ada perubahan fundamental pada PT PP. Kemudian pada Adi juga, kita bisa melihat. Adi bahkan lebih luar biasa. Kalau tadi kita lihat PT PP seperti ini, Adi malah luar biasa. Dia 2020 ada di bawah, 2021 tidak ditembus, lowest-nya. Kemudian 2022, dia tidak membentuk juga new low. Jadi jelas ada perubahan fundamental yang harus kita cermati di PT PP dan Adi. Ingat, saya selalu mempositikan diri, market is always right, atau market lebih pintar daripada kita, investor. Kemudian kita lihat Wika. Nah, Wika juga sebenarnya mempunyai low yang lebih baga, ya kalau kita ukur tadi low-nya di sini, jadi sebenarnya Wika ini ada mengalami perubahan fundamental ini Wika. Saya lihat Wika ini perubahan fundamentalnya sedikit menjadi lebih jelek dari posisi tahun 2020. Lihat, ini posisi 2020, karena ini posisi crash. Kalau di sini posisi crash, yang awal, ya ini tidak bisa saya hitung. saya menghitungnya adalah pada posisi low di bulan-bulan September. ternyata Wika ini tertembus low-nya untuk tahun 2021, tapi tahun 2022 tidak menembus posisi 2021. yang artinya fundamental Wika di tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021, tetapi di tahun 2021 itu tidak lebih baik dari tahun 2020 untuk Wika. saya hanya memberikan yang seperti ini. Jadi maksudnya segala ketakutan akan dera yang tinggi, kita sebenarnya bisa membaca apa yang market lihat dari saham-saham karya ini. yakni dari simple technical analysis. Kalau misalnya teman-teman pusing lihat analisa cash flow dan struktur hutang. Sudah lihat chart-nya teman-teman, PT PP, Adi, Wika, Waskita, atau Waskita belum ada ya. Jadi, boleh dong teman-teman bantu dengan analisanya Waskita. Saya sengaja memang hanya memberikan tiga technical analysis dari perusahaan karya, agar teman-teman juga bisa berlatih untuk yang Waskita. Jadi, valuasi untuk konstruksi, saya memakai, untuk konstruksi saya mendekatan, valuasi saya memakai efe pre-bitda dan technical analysis. Jadi, seperti teman-teman lihat, saya tidak memberikan target price, karena memang cukup rumit untuk menghitung valuasi dari konstruksi. Jadi, saya biasanya hanya akan mengikuti apa yang akan market lakukan, atau apa yang market mau memberikan valuasinya terhadap perusahaan-perusahaan konstruksi ini. Tapi saya memakai efe pre-bitda, dan saya lebih memakai technical analysis pendekatannya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Remember this? The market is always right. Ya, teman-teman. Remember, this market is always right. Oke. Bila teman-teman ada komen atau pertanyaan, silakan leave ke kolom komen. Diskriminasi informasi oleh saya. Saya tidak memiliki posisi pada saham karya, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses ke layak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan, atau minimum loss-nya. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channel ini untuk dapat update video-video berikutnya. Salam, ide investasi. Terima kasih telah menonton!